Ya, pemirsa pemerintah Kabupaten Murojambi bersama Basnas dan Kemenang setempat telah menggelar rapat penempatan besaran zakat fitra untuk Ramadan 1444 Hijriah. Adapun besaran zakat fitra yang ditetapkan tertinggi senilai 45 ribu rupiah, sedangkan bagi mereka yang menggunakan peras, yakni sebanyak 2,5 kilogram. Zakat fitra merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melakukannya di setiap bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri. Kewajiban ini juga termasuk dalam rukun Islam. Pemerintah Kabupaten Murojambi untuk Ramadan tahun ini telah menetapkan besaran standar zakat fitra. Bagi warga yang menggunakan peras ialah sebanyak 2,5 kilogram. Sedangkan bagi mereka yang ingin membayar zakat fitra dengan uang tunai, besarannya terbagi tiga kategori. Di antaranya tertinggi senilai 45 ribu rupiah, menengah 39 ribu rupiah, dan terakhir senilai 32 ribu rupiah. Penghitungan nilai zakat fitra ini berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Dua kategori ya, yang pertama kalau untuk beras kita tetapkan 2,5 kilogram. Kemudian kalau untuk uang itu ada tiga kategori. Yang pertama, untuk beras yang kualitas rendah, itu kalau dalam bentuk uang sebesar 32 ribu rupiah. Kemudian untuk beras yang kualitas sedang, itu sebesar 39 ribu rupiah. Kemudian untuk kualitas tinggi, beras kualitas tinggi yang biasa dikonsumsi hari-hari, kualitas tinggi itu besarnya sebesar 45 ribu rupiah. Itu yang sudah kita kesepakatan bersama, dan hari ini nanti kita akan segera informasikan berasal dari semua syarat. Selain bertujuan untuk mensucikan diri, zakat fitra ini juga bentuk kepedulian terhadap mereka yang kurang mampu, dan berbagi kebahagiaan di hari kemenangan, yakni Hari Raya Idul Fitri. Dengan ditetapkannya besaran zakat fitra, kini masyarakat Moro Jambi sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitranya, baik ke panitia zakat yang ada di masjid maupun ke fakir miskin. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!